Halo guys, inilah predisi singkat Ikatan Cinta malam ini. Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys. Dimana sebelumnya, Jara merasa kesal dengan sikap Elsa. Yang terus saja mendekati Nino. Jara pun akhirnya berpikir untuk memberi pelajaran kepada Elsa. Akhirnya, Jara pun berniat jahat saat Elsa berjalan. Jara dengan sengaja mendorong roda sebuah alat kebersihan. Namun sayang, bukannya kena mengenai Elsa. Jara malah kena batunya sendiri. Jara yang terpleset sampai Jara terjatuh. Elsa pun akhirnya menghampiri Jara dan mencoba untuk menolongnya. Elsa mencoba mengelurkan tangannya kepada Jara untuk membantunya berdiri. Namun Jara menolaknya. Jara mencoba berdiri sendiri. Dalam hatinya, Jara merasa kesal. Sialan, malah gue yang kena batunya. Jara pun akhirnya pergi meninggalkan Elsa dengan rasa kesal. Elsa pun merasa kesal dengan sikap Jara. Dia bersikap baik. Namun Jara malah sebaliknya. Sementara di sisi lain, Indra pun akhirnya mencoba mencari alasan untuk membawa Abijar pergi dari sekolahnya. Dimana Indra sudah bertekad untuk mengembalikan askara kepada keluarganya. Namun Indra pun mengharapkan imbalan sebanyak 10 miliar yang telah dijanjikan oleh Aldebaran. Singkat cerita, Aldebaran pun sedang mengunjungi makam Andin. Seperti biasa, Aldebaran pun datang dengan membawa bunga kesukaan Andin. Di sana, Aldebaran berjanji kepada Andin untuk segera membawa Reina pulang ke rumah. Aldebaran bercerita jika dirinya sudah mengajukan banding. Telah kemudian, handphone Aldebaran berbunyi. Ternyata telpon dari seseorang yang mengakui jika dirinya berada bersama askara. Saat berada di sebuah taman, Indra pun langsung menghubungi Aldebaran. Sembari menggendong askara, Indra pun berkata, Apakah Anda sudah menyiapkan uang 10 miliar itu? Aldebaran pun lalu berkata, Saya sudah menyiapkan uangnya. Bawa anak saya ke hadapan saya. Mereka pun akhirnya janjian di suatu tempat. Dimana Indra akan menyerahkan askara kepada Aldebaran. Aldebaran pun lalu berkata di depan makam Andin. Din, ada seseorang yang mengaku jika dirinya akan mengembalikan askara. Mohon doakan saya. Semoga askara memang benar-benar dikembalikan. Dan askara bisa segera pulang ke rumah. Dan saya bisa kembali berkumpul bersama anak-anak kita. Aldebaran pun mencium pusara makam Andin. Dengan begitu lembut. Lalu pergi meninggalkan makam Andin. Dimana Aldebaran langsung bergegas. Menuju tempat pertemuannya bersama Indra dan askara. Akankah Indra berhasil mengembalikan askara kepada Aldebaran? Ataukah kembali gagah karena kehadiran Nina? Penasaran tunggu cerita selanjutnya.